Intro Banyaknya bangunan rumah yang belum mengantongi izin pendirikan bangunan atau IMB di Surabaya dari total 100% rumah hunian hanya 70% rumah yang sudah mengantongi IMB Meski demikian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Pengkot Surabaya memberikan kemudahan pada masyarakat Surabaya yang ingin melakukan pengurusan IMB dengan memberikan pelayaran gratis penggambaran tesen rumah Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang DPRKP CKTR Kota Surabaya masih diungkapkan di tengah pandemi COVID-19 di mana perekonomian masyarakat juga terdampak Angkot Surabaya memberikan mekeringanan dalam kepengurusan IMB di mana saat ini bisa dilakukan secara kolektif dan fasilitas gratis penggambaran desain rumah dengan batas luasan rumah maksimal 500 meter persegi yang biasanya dikenakan biaya 1 hingga 3 juta rupiah untuk penggambaran satu unit rumah ini kan kita mau mendekatkan diri ke masyarakat kita sebenarnya sudah menempatkan petugas-petugas di Kecamatan cuman kan kadang-kadang warga itu juga waktunya kurang untuk mengurus IMB makanya untuk menyingkat waktu itu kan ya gimana kita untuk mempermudah gitu kan masyarakat untuk memiliki IMB jadi bisa ke Kecamatan langsung online sebenarnya juga bisa tapi kadang-kadang masyarakat juga susah juga online makanya kita mensosialisasikan ke warga supaya bisa kolektif saja jadi misalkan dikumpulkan di Pak Lura atau di Pak RW itu nanti tinggal hubungi kita kita nanti ke lokasi nanti kita ambil berkasnya setelah diambil berkasnya kita bantu proses nah setelah diproses nanti dia tinggal bayar-bayarnya juga online bayar online nanti kalau setelah selesai IMB-nya kita antarkan ke rumahnya masing-masing itu terobosan kita biar masyarakat juga dipermudah masih dimenambahkan tingkat ketertiban masyarakat dalam pengurusan IMB sudah mulai meningkat dari sebelumnya yang hanya 50% kini meningkat menjadi 70% rumah yang sudah ber-IMB sisanya mereka yang belum mengupgrade data IMB seperti dari rumah hunian 1 tingkat menjadi 2 tingkat namun ada juga yang belum melakukan kepengurusan sama sekali untuk itu masyarakat yang belum melakukan pengurusan saat ini pengurusan memberikan program kolektif yang bisa diurus pada tiap kejamatan dimana untuk setiap biaya retribusi bangunan hanya dipatok mulai 50.000 rupiah untuk rumah tinggal satu lantai sementara untuk rumah tingkat berkisaran 300 hingga 500.000 rupiah Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!